sepak bola ya Arsenal akhirnya rekor kemenangan beruntungnya terhenti ya terhenti di tangan Newcastle setelah partainya berkesudah 0-0 ya ini kan kalau misalkan Arsenal bisa menang berarti mereka bisa meningkatkan kepercayaan diri ya menyalahnya mereka gagal menang dan cuma menambah 1 poin selisihnya jadi 8 cuma selisihnya jadi 8 ini aku bilang belum aman kenapa? karena City ketinggalan 2 pertandingan jadi kalau City menang 2 partai itu jaraknya bisa rapat jadi cuma bisa beda 2 poin doang selain itu untuk MU menang 3-0 on Bournemouth justru MU ini sekarang kepercayaan diri mereka lagi meningkat ya lagi meningkat Rashford, Catacool terus Casemiru juga sama, Erickson sekarang justru MU ini yang menempel ke Newcastle dengan poin yang sama cuman Newcastle anggul agresifitas gol nah cuman MU ini ketinggalan 1 pertandingan juga jadi kalau MU menang di 1 sistem pertandingan itu MU bisa masuk ke rank 3 dan ini merupakan pencapaian terbesar MU juga kenapa? karena di awal musim mereka kan berantakan dan sekarang mereka perlahan tapi pasti mulai bisa menyatulah permainannya dari sistem yang para pemain ini mulai paham dan mulai bermain sesuai dengan kapasitasnya oke? sekian dulu